hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak suhari-suri hari bagaimana kabarnya hari ini alhamdulillah luar biasa sukses yes 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 oke sambil bertemu lagi dengan bu eva kemarin kita sudah melaksanakan uts dan sekarang kita mulai pelajaran lagi nah sekarang pelajaran akitanya tentang apa tentang akhlak terpuji terima kasih 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 Akhlak terpuji ialah akhlak yang dianjurkan oleh agama atau akhlak yang lebih baik untuk dilakukan atau dianjurkan untuk melakukannya. Apa sih akhlak terpuji itu? Rendah hati, santun, ikhlas, kasih sayang, dan taat. Sikap rendah hati itu nama lainnya adalah tawaduk. Kemudian kalau santun itu tutur katanya halus dan baik dan juga perilakunya juga halus dan baik. Kemudian kalau ikhlas ialah melakukan sesuatu hanya karena Allah SWT dan tidak mengharapkan hal-hal yang lain. Kemudian kalau kasih sayang itu adalah rasa tulus mencintai, menyayangi, dan memberikan kebahagiaan. Kemudian taat ialah tunduk atau menurut-nurut. Nah itu adalah akhlak terpuji yang akan diterangkan Bu Eva pada matahari ini. Rendah hati atau tawaduk kepada Allah adalah sikap merendah terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Jadi kita tidak boleh sombong atau tidak boleh sok terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ada pun cara menumbuhkan sikap rendah hati. Yang pertama adalah ingat. Yang berhak memiliki sikifat sombong adalah Allah SWT. Yang kedua adalah tanamkan dalam diri kita bahwasannya semua manusia memiliki kedudukan yang sama. Yang membedakannya hanyalah adalah ketakwaan. Jadi semua manusia di mata Allah itu sama yang membedakan hanyalah adalah ketakwaan. Yang ketiga, ingat bahwasannya surga tidak diperuntukkan oleh orang yang sombong. Kemudian ingat juga bahwa orang sombong akan menjadi temannya iblis. Jadi kalau temannya iblis masuk ke neraka. Yang kelima, seseorang yang memiliki sifat rendah hati akan disukai dan banyak teman. Jadi nanti dia itu disukai dalam pergaulannya sehingga memiliki banyak teman. Kemudian memperbanyak membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW agar tahu bagaimana akhlak beliau dalam pergaulan. Jadi rendah hati itu adalah sifat yang kebalikannya dari sifat sombong. Kalau sombong kan merasa dirinya paling tinggi, paling besar. Kalau rendah hati itu merasa dirinya tidak boleh merasa dirinya bukan apa-apa. Bahwasannya sama, semua manusia itu adalah sama. Yang kedua, santun. Orang yang bersikap santun ialah orang yang tahu adab-adab kesopanan. Nah, kenapa? Karena setiap santun itu selalu dibaringi dengan kata sopan. Jadi sopan dan santun. Sehingga orang yang santun itu mengetahui beberapa adab-adab kesopanan. Orang yang santun biasanya disegani banyak orang. Karena apa? Karena perilakunya yang halus, tuturkatannya yang lemah-lembut dan tidak pernah menyakiti hati orang lain. Orang yang santun sangat menjaga kesopanannya dalam pergaulan sehari-hari. Jadi orang yang tidak sembrono atau tidak kesakara PDW. Nah, itu namanya orang yang santun. Contoh, apabila bertemu orang yang lebih tua, kita menyapa dengan hormat. Contoh, ada kalau kamu main, terus ada bu guru atau ada tetanggamu yang lebih tua menyapa. Assalamualaikum, kalau tidak begitu monggo, kalau tidak begitu permisi. Nah, itu adalah salah satu contoh apabila kita bertemu orang yang lebih tua. Kemudian, tidak berbicara kasar kepada orang tua. Nah, kamu tidak boleh bentak-bentak orang tua, tidak boleh ngomong yang keras, tidak boleh ngomong yang jelek kepada orang tua. Kemudian, tidak suka melawan. Contoh, kalau disuruh, tidak boleh melawan. Nah, itu adalah contoh sikap santun. Kemudian, contoh yang terakhir adalah patuh terhadap guru. Karena apa? Karena guru adalah orang yang lebih tua. Sehingga kita harus bersikap sopan dan santun. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas tentang ikhlas. Ikhlas ialah melakukan sesuatu, perbuatan atau amalan semata-mata karena Allah SWT. Dan hanya mengharap ridho Allah. Ikhlas merupakan jiwanya amalan atau ibadah. Suatu amalan bisa diterima atau akan diterima oleh Allah apabila kita melakukannya dengan rasa ikhlas. Berarti, rasa ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa yang diharapkan hanya ridho Allah. Jadi, melakukan sesuatu itu hanya berharap atau hanya melakukan karena Allah. Seperti firman Allah Bismillahirrahmanirrahim Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah kepada Allah dengan memurnikan. Dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian. Itulah agama yang lurus. Orang yang beramal ikhlas, ia tidak akan mengharap balasan dari perbuatannya. Dan, ia berbuat serta beramal hanya karena Allah SWT. Contoh, ia memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh, contoh. Si Ani memberikan jajan kepada temannya. Nah, dia memberikan tidak ada maksud dalam hati, tidak ada maksud lain dalam hati. Hanya ingin memberikan kepada si temannya. Nah, untuk apa? Dia hanya ingin membantu si temannya. Dia tidak memamerkan kepada orang lain, tidak merasa bahwa dirinya itu megah, atau tidak merasa bahwa dirinya itu kaya, dan tidak sombong, serta tidak perlu ujian. Itu adalah salah satu tanda orang yang ikhlas. Jadi, dia itu hanya murni untuk memberikan kepada orang lain, dan hanya untuk mengharap lidah om, Allah itu adalah contoh orang yang ikhlas. Kasih sayang Kasih sayang atau rasa kasih sayang adalah rasa yang muncul dari hati yang tulus untuk mencintai, menyayangi, serta memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Islam menghendaki kita memberikan kasih sayang dikembangkan dengan secara wajar. Contoh rasa kasih sayang kepada siapakah? Kepada lingkungan keluarga, kepada lingkungan bangsa, agama, lingkungan kemanusiaan, dan sesama makhluk. Contoh kasih sayang terhadap keluarga, eh, di lingkungan keluarga adalah orang tua, kasih sayang orang tua kepada anak, kasih sayang suami kepada istri, begitu juga sebaliknya, dan kasih sayang sesama saudara, yakni kakak adik, rasa kasih sayang kepada kakak adik. Nah, kemudian kalau bangsa ialah mencintai tanah air, jadi kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kemudian, antar suku bangsa, saling kasih sayang antar suku bangsa karena memiliki rasa yang sama atau senasib dan seperjuangan. Kemudian, rasa kasih sayang terhadap makhluk, mengasihi hewan, memberi makan hewan, kalau ada yang kucing lapar, diparingi, ya, Kalau kemudian ada hewan yang kehausan, dikasih minum, nah, kemudian yang kedua adalah mengasihi tumbuhan, yakni dengan cara apa? Dengan menyiram dan merawat tanaman, memberi pupuk, menyiram setiap hari, itu adalah salah satu kerasa kasih sayang terhadap tumbuhan. Kemudian, kalau agama ialah mencintai dan mengasihi sesama orang muslim. Jadi, kita harus memperarat silaturahmi terhadap sesama muslim. Karena apa? Karena sesama muslim itu bagaikan sebagai sebuah bangunan. Kalau salah satu sakit, berarti lainnya juga sakit. Selanjutnya, ialah saling bersikap toleran antar agama lain. Berarti kita harus saling toleran itu tidak boleh anarkis, tidak boleh saling mendelek-endelekkan agama lain itu tidak boleh. Jadi, kita bersikap biasa saja, bersikap yang penting kita tidak mengikuti ajaran agamanya. Jadi, kita bersikap, ya sudah, emang dia itu agamanya seperti itu. Jadi, kita hanya bersikap biasa saja. Salah satu bentuk rasa kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari, yang ini pertama, pemurah. Pemurah itu rela membeli untuk keluarga dan sosial. Yang kedua, tolong menolong. Contohnya, ialah gotong roh. Gotong roh yang kemudian pemaaf, artinya lapang dada dan memaafkan teman yang bersalah. Kemudian damai, cenderung ingin berdamai dengan orang yang memusuhi. Kemudian persaudaraan, yakni memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama muslim. Kemudian siraturahmi, ialah tidak saling memutus tali persaudaraan. Tahir, taat. Taat artinya tunduk atau patuh. Tunduk dan patuh terhadap perintah Allah SWT, Rasulullah SAW, dan Ulil Amri. Ulil Amri itu bahasa Arabnya artinya pemimpin. Kepada Allah, ialah berarti setiap mu'min harus melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kenapa tidak disuruh seperti itu? Karena tujuannya untuk kebaikan atau kemaslahatan umat Islam. Dan ada pun yang dilarang oleh Allah itu mengandung keburukan atau kemudorotan. Kemudian yang kedua, taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul berarti setiap mu'min harus melaksanakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam hadis atau yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah SWT. Rasul Allah, karena Rasul Allah itu memiliki tugas menyampaikan amanat kepada umatnya. Oleh sebab itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah juga harus taat kepada Rasul Allah. Yakni siapa? Nabi Muhammad SAW. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita taatnya kepada Rasul siapa? Rasul Nabi Muhammad. Kemudian, taat kepada Ulil Amri. Taat kepada Ulil Amri atau pemimpin berarti setiap mu'min harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya. Selama tidak menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan tidak hanya terhadap pemimpin kepada orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak terhadap orang tua. Dia juga harus taat karena orang tua adalah yang membimbing anaknya. Kemudian, murid terhadap guru. Istri terhadap suami. Masyarakat terhadap pemimpin setempat. Contoh perilaku taat yang pertama adalah melaksanakan rukun iman. Rukun iman itu apa sih? Iman kepada siapa saja? Allah, Rasul, Malaikat, Kitab-Kitab Allah, Hari Akhir, dan Iman kepada Qaduk dan Qadar Allah. Kemudian, kalau rukun Islam ialah syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Itu berarti kita harus melaksanakan semua rukun iman dan rukun Islam. Kemudian, yang kedua adalah mentaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kuasa. Seperti tidak melanggar peraturan, tidak berbuat kerusakan, dan turut serta dalam kegiatan sosial. Tugasnya ialah menyebutkan satu contoh sikap ahlat terpuji yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Contoh, kasih sayang. Kasih sayang terhadap adik. Ketika adik butuh bantuan untuk mengerjakan PR, saya membantunya karena adik merasa kesulitan. Itu adalah salah satu contoh sikap ahlat terpuji yang biasa kalian lakukan sehari-hari. Nah, itu nanti ditulis di buku tulis, di foto, dikirim ke buku EFA ya, anak-anak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.